Oke buat teman-teman di rumah, kali ini kita mau ada kesempatan buat mencari solusi Ini buat di bit Vario, ini Vario Agnes sebutannya ya Jadi ini ada kendala di kalau abis jalan itu dia gerdek-gerdek gitu Nah jadi abis, misalkan abis tanggul nih, dia suka ada Pargoi Ini juga ada suara kertek-kertek, coba kita coba ya Ini kita coba nyalain Oke buat teman-teman di rumah, ini kita mau coba, nanti kita coba cek di bagian CVT-nya Apakah ada yang kendala trouble atau apa, nanti kita cek Kemungkinan sih ada di bagian kampas ganda, nanti kita coba buka gitu Oke buat teman-teman di rumah, pantengin terus video ini sampai akhir Oke jangan lupa di like, di subscribe, di komen juga kalau punya teman-teman ada yang mengalami hal serupa mungkin Oke kita lanjut pembongkaran Oke buat teman-teman, ternyata permasalahannya sudah ketemu Ini yang menyebabkan vario gerdek di vario 110 fi Ternyata ini kampas gandanya sudah besi sama besi Bisa kelihatan ya, sudah habis banget ini Mungkinan nanti kita bakal ganti si kampas ganda ini Dan juga terus di sektor ini, pimpinnya Ini buat teman-teman bisa lihat tuh Tuh gitu ya Sudah letak ya Sudah bukan letak ini malah, tinggal nunggu Ini nanti kita ganti, si kampas kita ganti Loller juga kita ganti nih, sudah pada gompalnya Oke nah ini nanti kalau untuk rumah Loller ini masih aman sih kemungkinan tuh Aman-aman ini mah Belum nggak masih bisa dipakai Nah ini kita udah beli nih si perpatnya Kita pakai si kampas ganda yang ori Ini pibetnya juga yang ori selesai Oke kita langsung coba pasang pemoternya Oke buat teman-teman di rumah Nah tadi kita udah ganti si part-part yang sekiranya Tadi membuat si motot jadi gerdeg gitu ya Gerdeg-gerdeg Nah tadi kita udah ganti di bagian pibet Terus kita juga udah ganti di bagian kampas gandanya Nah yaudah sih Yang kalau part-part yang lainnya sih Tadi udah dicek masih aman gitu ya Nah ini kita sekarang mau coba ngetes nih Kita nyala ya Nah itu tuh suaranya tuh Nah tadi suaranya kalau sebelumnya itu dia ada ada krek-krek gitu ya Ada kurang sedikit kadem gitu makannya Ini setelah diganti kampas ganda sama si pipet Jadi adem lagi gitu sih si fitinya Ini mungkin tadi udah mau kita tes jalan dulu Harusnya sih aman Aman tapi udah aman Oke buat teman-teman di rumah Terima kasih banyak yang udah ngikutin dari tadi proses pembongkaran Buat nyari si solusi Gerdeg di vario 110 ini Buat teman-teman semua Terima kasih Oke Jangan lupa di like, di subscribe, di komen juga Kalau teman-teman di rumah ada yang kurang paham atau gimana Bisa di komen di kolom komentar Oke Cukup sekian konten ini Kita tutup Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih